Menurut yang mengatur mengenai pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan saya. Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menyarankan Presiden Jokowi Dodo untuk memaksimalkan Menteri dan Watim Pres untuk menyelesaikan kisruh yang ada. Ditemui di Selarapat Paripurna DPR RI Selasa 27 Januari 2015. Ia mempertanyakan legalitas dari tim independen bentukan Presiden Jokowi. Ya saya tidak mengkritik tim tujuh, tapi cara-cara menangani masalah negara, masalah bangsa kemudian dengan melibatkan pihak-pihak di luar sistem ya, kalau mau masuk dalam sistem agar terukur. Sebab kalau semuanya dilakukan dengan cara musyawarah dengan yang pihak di luar sistem maka pertanyaannya apakah stakeholder itu on behalf mewakili dari pihak siapa? Ini kan perlu legalitas. Effendi menambahkan, cara yang diambil Jokowi bisa berdampak buruk bagi pemerintahan. Nah ini yang saya melihat, kalau seperti ini cara penanganan Pak Presiden ya, Pak Jokowi, maka ini mengundang celah begitu. Celah kemudian bisa menjadikan pihak lawan ya. Saya tidak menuduh siapa, tapi lawan politik dengan mudah untuk masuk, untuk menjatuhkan ya. Minggu 25 Januari 2015, Presiden Jokowi membentuk tim independen yang diisi aktivis pro-pemberantasan korupsi. Tim tersebut dibentuk untuk memberi masukan kepada Presiden terkait penyelamatan KPK Polri. Terima kasih. Terima kasih.